Minta keadilan kepada Bina Sehat! Puluhan warga dan anggota keluarga dari pasien meninggal mendatangi rumah sakit Bina Sehat di Jalan Jaya Negara, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Jumat siang. Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan terkait meninggalnya pasien atas nama Rosidi, usia 61 tahun dengan status positif COVID-19. Keluarga tidak terima Rosidi yang meninggal pada 2 Agustus 2020 dengan status COVID-19. Karena sebelumnya Rosidi sudah memiliki riwayat penyakit jantung dan menjalani perawatan sejak tahun 2015. Warga pun menuding surat keterangan yang dikeluarkan pihak rumah sakit terkait penyebab kematian Rosidi tidak benar. Keluarga menilai banyak kejanggalan dalam surat keterangan positif COVID-19, seperti tidak tertera nomor registrasi dan surat ditanda tangani seorang bidan. Keluarga mengaku kecewa karena tidak ada penjelasan dari pihak rumah sakit dan kepala Dinas Kesehatan Jember yang datang ke rumah sakit. Bukan dokter, pihak rumah sakit ketika di ICU, Bapak saya dipindah isolasi. Dengan hanya berdasarkan foto rongsen, Bapak saya terindikasi suspek COVID-19, yang sekarang menjadi momok bagi masyarakat. Kejanggalannya gimana, Pak? Ya kejanggalannya kenapa orang harus diindikasikan suspek itu berdasarkan dari foto rongsen. Saya rasa kalau orang perokok di foto rongsen semuanya COVID-19. Artinya harus swab, Pak, ya? Iya. Dan swab ketika saya minta kepada Bina Sehat, pernyataan dokter Ulfa pagi itu swab belum dikeluarkan karena ngantri. Jadi, satu minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, itu pernyataan dokter Ulfa yang membuat saya gaduh. Kalau malam ini juga tidak dikeluarkan hasil swab, maka akan saya bongkar makam Bapak saya. Alasannya kenapa, Pak? Ya karena janggal, Mas. Pihak keluarga terus menunggu penjelasan dari pihak rumah sakit dan mengancam akan membongkar makam Rosedi untuk dimakamkan kembali secara normal atau tanpa protokol COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.